Intro Cara menjelaskannya itu pertama ya baca paragraf Aturannya kan gitu, paragraf dibaca Kemudian fahami, kita yang fahami Kalau sudah dibaca faham Sebetulnya tinggal ditanyakan ke para madu'u Sudah faham belum, kalau sudah faham lanjut gak apa-apa Kalau sudah faham ini sudah jelas misalnya Lanjutkan gak apa-apa Kecuali kita mau ada yang kita beri penekanan Maka jelaskan itu Atau ada sisi lain yang ingin kita sentuh dari peserta pengajian Ya berikan itu Intinya baca paragraf, fahami Kalau yang kita baca sendiri kita gak faham Maka kita gak akan bisa jelaskan Nah setelah faham itu, pikirkan mana pokok pikirannya Pokok pikirannya apa? Tekankan ke situ ketika jelasin paragraf itu Ini yang kadang kita ini agak lalai disini Kita kesana kemari lupa Pokok pikiran dari paragraf itu Ibarat kita main bola Asik oper sana, oper sini Lupa kalau tujuannya itu Memasukkan bola ke gawang lawan Nah ini kadang saya sendiri juga Keasikan kadang bisa lupa Walaupun kalau mau melanjutkan paragraf Kita ingat ini paragraf tadi bicara apa Nah berikutnya itu Kita mengandai-andaikan diri Andai kita ini dari nol Kita ini gak faham Nah bagian mana yang tidak jelas itu Nah ini yang kita perlu jelaskan Kalau kitanya sendiri sudah jelas ya Tapi anggap kita ini memposisikan kalau kita dari Dari gak faham Maka jelaskan itu Lebih jauh lagi kalau kita ini berada pada sisi orang yang menentang Yang menentang ini gak sepakat Nah itu perlu dikasih penjelasan apa Nah jelaskan itu Bagi orang yang gak faham Bagi penentang itu bagaimana Makanya kayak tadi Yang yan habul insanu bima'in dahu min fikrin Itu kan kalau setuju jelasin begini Kalau gak setuju ada orang berpandangan Ini harus ekonominya Ini harus pendidikannya Nah itu kasih alasan Bisa begitu Dan seringkali ketika kita jelasin bagian ini Itu perlu ilmu atau informasi penunjang Sehingga kita harus baca-baca literasi yang lain Bahkan mungkin perlu belajar ilmu Ilmu disiplin yang lain Disiplin ilmu yang lain Nah tentu tetap harus dibatasi Jangan melebar kemana-mana Jadi ini beberapa poin ini Rumusnya begitu aja Baca, pahami, ambil pokok pikirannya Terus pikirkan kita ini Kalau seandai kita gak ngerti ini Apa yang gak kita ngerti jelasin Pikirkan orang yang kira-kira gak sepakat jelasin lagi Seperti itu Sambil diperhatikan waktu Tapi kalau kita pengajian kan Bebas aja Gak ada kurikulum harus sekian Selesainya Insya Allah begitu Saya ingin berikan contoh Bahwasannya penjelasan itu Kadang perlu disiplin ilmu yang lain Ini di saksiyah Saksiyah just 1 Kebetulan tadi barusan baca kitab ini Ini cerita tentang Beliau dapat permasalahan seputar warisan Harus memberikan keputusan Jadi ada seorang wanita Meninggal Kemudian ada suaminya yang ditinggalkan Kemudian ibunya Kemudian dua saudara Seibu dan dua saudara sekandung Kemudian ini dihukumi Kalau lihat nas-nas hadith Maka dua saudara seibu Itu dapat tulus Sepertiga Sehingga Tidak tersisa sedikitpun Untuk bagian saudara kandung Jadi wanita meninggal Ahli warisnya ada suami Ada ibu Dua saudara seibu Dan dua saudara kandung Dibagi Ternyata dua saudara kandung Tidak dapat Sementara dua saudara seibu Dapat sepertiga Nas-nas begitu Kemudian yang dua saudara Sekandung ini mengatakan Hab Anna abana himar Wafiriwayatin hajar Alasna min ummin wahidah Anggap saja Bapak kami itu adalah keledai Dalam riwayat yang lain Anggap saja Bapak kami itu adalah batu Bukankah kita ini dari ibu yang sama Nah itu saudara seibu dapat Masa kita saudara seibu Dan seayah Tidak Kemudian Sayyidina Umar itu Menarik kembali pendapat Kutusannya itu Dan Sepertiga itu Dibagi bersama-sama mereka Saudara seibu Maupun saudara sekandung Sementara sahabat yang lain Tidak begitu Jadi tetap Saudara sekandung Tidak dapat Karena nasnya Tidak ada Nah menjelaskan ini kan Kadang sulit ya Karena ini perlu matematika Kenapa disini dikatakan Valaya be'kosya'i'un li'i'khwati'l'ashqo' Saudara sekandung Kenapa tidak dapat Tidak tersisa Kok bisa tidak tersisa Nah ini perlu hitungan disini Menurut nas Seorang suami Itu dapat separuh Separuh dari warisan Kemudian ibu itu dapat Sepernam Kemudian Ini sore nasnya jelas Suami dapat separuh Karena tidak punya anak Misalnya Kemudian Ibu dapat Per enam Kemudian Saudara seibu Itu dapat Sepertiga Separuh Sepernam Sepertiga Kok tidak tersisa Ini tidak semua orang paham Maka perlu disamakan Penyebutnya Itu kalau dalam matematika Separuh itu adalah Kalau setengah itu adalah Samakan ke enam Tiga per enam Sepernam Bagian ibu Berarti sudah Empat per enam Sementara Sepertiga itu Kalau disamakan Penyebutnya ke enam Jadi dua per enam Jadi Tiga per enam Tambah Sepertiga itu Dua per enam Sudah enam per enam Habis Nah menjelaskan Falamiya Bekolil Ikhwatil Ashkok Syai'un Ini jelas ketika Kita ngerti tadi Menyamakan Penyebut pecahan Kalau tidak Kenapa habis-habis Nah ini gambaran Penjelasan itu Kadang perlu Ya ilmu Bahkan sampai Kayak matematik ini Terima kasih telah menonton